Hingga pertengahan tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur belum menerima laporan terkait jumlah limbah medis yang dihasil rumah sakit selama pandemi virus corona. Padahal penanganan limbah medis virus corona harus disamakan dengan limbah B3 dan pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki mesin pemusnah limbah B3. Limbah medis pasien virus corona dan penanganannya perlu menjadi perhatian penting bagi setiap rumah sakit. Mengingat penanganan limbah virus corona ini haruslah berbeda dan memiliki treatment khusus untuk mengolahnya. Kabin Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur, Al-Fajri, mengatakan pandemi virus corona sudah menjadi bencana nasional non-alam, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan pun akan bertambah seiring penambahan kasus baru. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edara No. 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan virus corona. Di mana penanganan limbah medis dari penanganan virus corona disamakan dengan limbah B3, namun tidak sama dengan penanganan limbah sampah rumah tangga. Penanganan limbah medis selama pandemi virus corona tidak boleh digabung dengan wadah sampah rumah tangga, karena untuk sampah rumah tangga pembuangan akhirnya berada di TPA. Sementara limbah B3 ataupun limbah medis infeksius harus dikelola ataupun dimusnahkan. Namun sayangnya di Jambi belum ada tempat pengelolaan limbah medis maupun B3. Jadi hingga saat ini limbah medis COVID-19 masih dikirim ke Jawa seperti di Bogor. Terpisah, Agus Pranoto selaku kepala bidang penataan pengkajian dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup DLH Tanjap Timur menuturkan, bagi seluruh pihak yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 ataupun limbah medis memiliki kewajiban secara periodik 3 bulan sekali untuk melaporkan, karena hal tersebut masuk ke dalam neraca limbah B3. dan mengacu pada PP101 sampah mengandung limbah medis ataupun limbah infeksius, maka sampah atau limbah tersebut harus dilakukan pengemasan terlebih dahulu, guna mengurangi pencemaran yang akan ditimbulkan. Saat sekarang ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup belum menerima laporan dari pihak masakit bahwasannya beberapa jumlah yang ada di limbah medis tersebut. Itu wajib 3 bulan untuk dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.